India memang melesat, paling menonjol di dunia, apalagi dunia pendidikan di sana menjadi terbesar di dunia, Indonesia kedua ya. Nah, cuman India memiliki kelebihan. Pertama, dia suku bangsanya sama seperti kita, berbagai macam, berbagai bahasa, bahasa Tamil, bahasa, dan kebiasaan pun berbagai. Beruntungnya dia satu pulau, koneksinya bisa lebih mudah. Di Indonesia, berbanyak suku bangsa, kenalanya adalah terpisah oleh banyak pulau, sehingga komunikasi dan kebiasaan dan adatnya itu menjadi kental, menjadi dikuasai oleh ego dan budaya lokal yang kental. Ini komunikasi menjadi disini. Nah, penonjolnya India, karena satu pulau, dia komunikasi mudah, walaupun dia berbeda suku bangsa, dia pendidikannya itu sangat holistik, mengedepankan nilai-nilai karakter menjadi panglima yang utama. Seperti ungkapan Mahamra Gandhi, education without truth character is a social scene. Itu maknanya dalam sekali. Jadi, pendidikan itu menjadi landasan utama untuk membentuk karakter orang, menjadi budaya, dan menjadi kekuatan di dunia. Itulah sebabnya kita tidak heran melihat CEO dan tokoh-tokoh dunia di negara maju pun itu mayoritas orang-orang India. Dan, orang India ini sangat peduli dengan negaranya. Dan dia berhasil di luar, dia tetap konsum dan membangun negara. Nah, ini menyebabkan mereka cukup berhasil. Indonesia, mohon maaf, kultur dan budayanya pendidikan berkarakternya ini kebaprasan. Tidak ada nilai-nilai karakter yang menjadi panglima. Nah, sehingga pendidikan lebih berorientasi pada dunia bisnis. Maaf. Maaf, dunia bisnis. Karena apa? Yang penting, apa namanya, pendidikan ada tapi level atau kualitas karakter ini agak diperabaikan. Mohon maaf. Karena dari SD, SMP, juga karakter itu harus terbentuk. Sama dengan di Jepang, Korea, itu sama. Pendidikan adalah pendidikan bersama. Terima kasih.